Mungkin untuk teman-teman ada dua informasi di sini Untuk di bawah naungan Kemenak dan Kementerian Pendidikan Juga harus melakukan perubahan password di semua aplikasi Dan pengelolaan data pendidikan juga Di bawah naungan Kementerian Pendidikan juga ya Ataupun dinas Yang mana ada beberapa informasi Yang informasi di sini sangat diperhatikan untuk teman-teman Dan wajib diperhatikan Sebelum masuk ke informasinya Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon tekan tombol subscribe-nya Dan yang sudah subscribe Mohon di-share ke teman-teman kalian Dan di sosial media kalian Dan jangan lupa di informasikan ke teman-teman operator juga Karena sudah ada informasi Ada yang sudah membebol ataupun menghacker ya Data-data kita di beberapa aplikasi Yang mana saya akan bacakan terlebih dahulu Untuk informasi pemberitahuan Insiden informasi Insiden kebocoran data Di bawah naungan pendidikan ya Yang mana menindaklanjuti dari Surat edaran Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor 90970 ya Tahun 2022 Yang dikeluarkan pada 4 Maret tahun 2022 Perihal pemberitahuan insiden insiden kebocoran data Milik negara dengan sumber Kita Kita cek ya disini ya Insiden tersebut ya Kita cek Biar teman-teman Juga mengetahui tentang insiden kebocoran tersebut Dan Untuk data disini Tentang kebocoran data Yang mana data tersebut Untuk dinas pendidikan Sudah Ada beberapa Beberapa data ya Yang sudah Bocor Bocor Di antaranya ya Dan informasi disini Ada beberapa langkah strategis Yang segera dilakukan Antara lain Yang pertama Menginformasikan kepada seluruh pengguna Dan pengelola alamanan sistem informasi Manajemen layanan Untuk segera mengganti password Dan untuk teman-teman Segera mengganti password Baik itu Di aplikasi Dapodik Dan juga di aplikasi Emis Ataupun di aplikasi Simpatika ya Karena Disini Dua pintu tersebut Sudah Sudah Diretas Atau Sudah kena hacker Di antaranya Disini ya Daftar halaman Yang Sudah Di Diretas Di antaranya Disini Yang pertama Yaitu ANBK ANBK Terus EnBK Aplikasi PAUD juga Terus Untuk APP PAUDikmas Disini BIOS BIOSD Dan BIOSDMI BIOSMA BIOSMK BIOSMP Juga ya Teman-teman Untuk Segera Melakukan Reset data Ataupun Juga Di Perguruan tinggi Disini Juga Dikti Dikti Tiga Bos Kemdikbud Juga ya Terus BSU Dikti Buku Kemdikbud BO Online Terus Diklat Juga GTK Belajar Terus Hasil UN Juga Terus Kehadiran Terus Juga Ada Management PMP PMP Dan Olimpiade PSMA Silahkan Nanti Saya akan Taruh Di link Deskripsi Teman-teman Terus Untuk Pusat Prestasi Nasional Dan Informasi Disini Juga Ada Dari Pengelolaan Data Pendidikan Pada Kementerian Agama Juga Disini Surat Edarannya Dikeluarkan Pada Tanggal 26 Januari Keputusan Menteri Agama Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Pada Kementerian Agama Pengelolaan Data Pendidikan Pada Kementerian Agama Diselenggarakan Mulai Education Management Information System Ataupun MS Klarifikasi Ketentuan Mengenai Data Pendidikan Pada Kementerian Agama Tercantum Lampiran Satu Merupakan Kegiatan Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini Pengelolaan Informasi Management Sebagai Maksud Satu Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Bagaimana Tercantum Di Halaman Dua Yang Merupakan Bagian Tindak Terpisah Dari Keputusan Sistem 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 Informasi Pengelolaan Ataupun MS Yang ada Sebelum Keputusan Ini Tep Kamu Wajib Integrasi Dengan Education Management Information Sistem Sampai Jangka Paling Lama 31 Desember Terus Data Pada Sistem MS Disini Sudah Ada Tadi Untuk Segera Melakukan Penggantian Password Juga Karena Sebentar Disini Bisa Bidang Penyusunan 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 Disini Tadi Ada Bahwasannya Teman-teman Juga Di Diharuskan Juga Mengganti MS Password Apa Password MS Ataupun Password Verval BD Ataupun Verval VVP Karena Juga Ada Ada Himbawan Bahwasannya Sudah Ada Kebocoran Data Pada Di bawah Naungan Kemenang Juga Jadi Untuk Teman-teman Dimohon Segera Untuk Melakukan Untuk Melakukan Update Update Password Artinya Mengganti Password Di Semua Akun Teman-teman Jadi Untuk Mungkin Untuk Informasi Kali ini Saya Akhiri Dan Juga Teman-teman Juga Diperhatikan Harus Mengganti Juga Di bagian Dinas Disini Menginformasikan Kepada Seluruh Pengguna Dan Pengelola Terkait Laman Di Atas Untuk Segera Mengganti User Dan Password Mendaklanjuti Aktivitas Seluruh Laman Terkait Untuk Mengetahui Ada Tidaknya Fasilitas Di Luar Kontrol Melakukan Deteksi Dan Keamanan Melalui Langkah-langkah Pada HTTP E-Docscript Dan Keput Jadi Langkah Lebih Baiknya Untuk Teman-teman Segera Melakukan Update Password Ataupun Mengganti Password Mungkin Untuk Teman-teman Ada Dua Informasi Disini Untuk Di bawah Naungan Kemenak Dan Kemenak Dan Kementerian Pendidikan Juga Harus Melakukan Perubahan Password Di Semua Aplikasi Mungkin Saya Akhir Ya Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Mohon Tekan Tombol Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Mohon Share Ke Teman-teman Kalian Dan Di Sosial Media Kalian Akhirnya Dari Kami Wabillahi Taufiq Wal Hidayah War Ridha Wal Inayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Subtitel ... ... Terima kasih.